Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia berharap kehadiran layanan internet berbasis satelit Starlink tidak menggusur para pemain jasa internet lokal. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah bersepakat dengan bos SpaceX Elon Musk untuk menghadirkan layanan internet Starlink untuk puskesmas dan juga pendidikan di wilayah pelosok. Bos SpaceX Elon Musk meresmikan dirinya menjadi pesaing dalam bisnis internet tanah air. Layanan internet berbasis satelit yang dimilikinya telah diresmikan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Bali pada 19 Mei lalu. Layanan Starlink di puskesmas ini juga diresmikan di Kepulauan Aru, Maluku. Mengapa Starlink terus dilobi masuk Indonesia? Jawabannya karena teknologi internet Starlink diklaim lebih cepat. Hal ini berangkat dari profil mereka yang membangun jaringan konektivitas internet di seluruh dunia lewat ribuan unit satelit yang terbentang di lapisan rendah orbit bumi. Alasan lain menjatuhkan pilihan kepada Starlink karena teknologinya tidak bergantung pada infrastruktur fisik dan konvensional seperti kabel panjang. Dengan teknologi ini, Menko Maritim dan Investasi Luhut Bisa Panjaitan yakin daerah terpencil di Indonesia bisa mendapatkan fasilitas internet yang bagus. Rencananya pemerintah mendorong Starlink untuk menyediakan internet bagi tiga ribuan puskesmas dan jasa pendidikan di daerah pelosok Indonesia. Skenario pemerintah ini membuat asosiasi penyelenggara internet dalam negeri ketar ketir. Pertama, kita harus mendorong bagaimana Starlink memang mengikuti regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Yang saya dengar, mereka sudah mengurus semua perizinan yang dibutuhkan untuk beroperasi sebagai provider resmi di Indonesia. Yang berikutnya, kita juga melakukan MOU. Namun, pemerintah berasa asosiasi lokal tidak perlu khawatir karena pemerintah berjanji menyediakan lapangan persaingan yang sehat. Fair, makanya saya bilang fair dong. Iya kan? Kalau yang sini bayar PPN, PPH, ini sama dong. Iya kan? Berarti nggak ada inisiatif khusus ya Pak? Nggak ada, cuma mau berusaha di Indonesia oke. Pak tadi kan dibilang nggak ada evaluasi. Nanya-nya nafsu-nafsu soal Starlink. Karena hari ini soalnya Pak. Iya, penjelasin aja Pak. Ya PNPB-nya juga, penerimaan negara bukan pajaknya. Ya belum, dia belum dahagang. Tapi kan dia udah memenuhi pokoknya apa yang dibebankan kepada operator seluler atau operator telekomunikasi di Indonesia harus juga sama dibebankan pada Starlink supaya level of playing field-nya. Sebelum hadirnya Starlink dalam lingkungan penyedia jasa internet di Indonesia untuk puskesmas, maka sebenarnya Indonesia sudah pernah meluncurkan satelit Satria 1 seharga 8 triliun pada tahun lalu. Tapi jika membandingkan kecepatan internetnya, maka kecepatan Satria 1 setara 3 sampai 20 MB per second. Coba bandingkan dengan Starlink yang berkecepatan internet 250 sampai 300 MB per second. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!